Halo, Assalamualaikum Ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibu Nfirafi Di video kali ini Ibu mau buat bakpau Tanpa diulen Mau tau cara buatnya Tonton terus videonya sampai habis Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen Channel youtube Dapur Ibu Nfirafi Dan tekan lonceng juga Agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Ibu Terima kasih Yang pertama disini Ibu udah siapkan 150 ml air hangat Ini Ibu mau aktifkan raginya dulu Karena raginya udah pernah Ibu pakai Masukkan 1 sendok teh gula pasir Ibu pakai ragi yang seperti ini Ragi instan Masukkan 1 sendok teh Ragi instan Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata Dan pastikan gak ada lagi ragi yang menggumpal Setelah raginya tercampur rata Ini ditutup dan ditunggu selama 5 sampai 10 menit Ini Ibu diamkan raginya selama 10 menit Buka tutupnya Dilihat ini raginya berbusa Tandanya masih aktif dan bisa dipakai Kalau raginya udah gak berbusa lagi Udah gak bisa dipakai Pakai ragi yang baru ya Kemudian siapkan wadah Masukkan 250 gr tepung terigu 3 sendok makan gula halus Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata Setelah itu masukkan ragi yang sudah diaktifkan tadi Ini Ibu masukkan bertahap sambil diaduk Masukkan semua sisa raginya Lalu aduk kembali sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan 1 sendok makan mentega putih 1 sendok teh emulsifier Ibu pakai SP Kemudian ini diaduk Sampai tercampur rata Untuk mempercepat pengadukan Ibu mau aduk Menggunakan tangan aja Mengaduknya itu seperti ini Agak diremas-remas adonannya Supaya menteganya cepat menyatu Ini diaduk sampai tercampur rata aja Setelah adonannya tercampur rata Bulat-bulatkan adonannya di dalam wadah Seperti ini Kemudian tutup dengan kain bersih Selama 30-60 menit Sampai dia mengembang Dua kali lipat Setelah 1 jam Ini adonannya sudah mengembang Ini Ibu diamkan Selama 1 jam atau 60 menit Kemudian Kempes-kempeskan adonannya Seperti ini Kemudian Disini Ibu mau bagikan adonannya Bulat-bulatkan lagi adonannya Ini Ibu bagi menjadi 8 bagian Boleh juga ditimbang Beratnya itu Sekitar 40-50 gram Kemudian Ambil 1 adonan Lalu di rolling Seperti ini Kemudian Lakukan lagi Sampai semuanya Adonannya ini Selesai di rolling Sampai semuanya Di sini Ibu sudah siapkan Meses Lalu ambil Adonan yang pertama kali Di rolling Kemudian Cubit-cubit Bagian pinggirannya Seperti ini Dilebar-lebarkan juga Boleh juga Menggunakan rolling pin Karena Ibu tidak ada Jadi Ibu buat Seperti ini saja Kemudian Ini diisi Dengan meses Untuk banyaknya Meses ini Sesuai selera Lalu tutup lagi Adonannya Dan ini Dibulat-bulatkan lagi Ini agak Dicubit-cubit Sedikit Supaya Dia Menyatu Bulat-bulatkan lagi Adonannya Kemudian Di sini Ibu pakai Cupcakes Atau yang biasa Untuk Buat Bulu kukus Letakkan Di atas Kertas Lalu Ini Disisikan Dulu Jadi Kalau Adonan kalian Itu Terasa lengket Boleh Ditaburi Tepung Terigu Tangannya Lalu Ambil lagi Adonannya Cubit-cubit Bagian Pinggirannya Dan Dilebar-lebarkan Sedikit Kemudian Isi Dengan Meses Secukupnya Tutup lagi Adonannya Dan Bulat-bulatkan Kembali Lalu Letakkan Di atas Kertas Cupcakes Dan Disisihkan Dulu Lalu Ulangi Lagi Sampai Semuanya Selesai 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 Terima kasih telah menonton Ini sudah selesai dan ini ditutup selama 15 menit dengan kain bersih sampai adonannya mengembang Selagi menunggu adonannya mengembang kalian bisa panaskan kukusannya dulu ya Ini sudah 15 menit dan adonannya sudah mengembang dan ini sudah siap untuk dikukus Kemudian masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Ini disusun dan diberi jarak karena sewaktu dikukus nanti adonannya akan mengembang lagi ya Jangan lupa tutup kukusan di alasi kain Dan ini dikukus selama 15 menit Setelah 15 menit ini sudah matang Kemudian angkat bakpaunya Setelah selesai diangkat bisa langsung disajikan ya Ini dia bakpaunya sudah jadi Saat ditekan dia kembali lagi ya Ini lembut sekali pastinya Untuk bagian dalamnya itu seperti ini Mesesnya ini meleleh Lembut sekali ya Bisa dilihat Menul-menul ya Cantik banget Ini lembut banget Buatnya gampang Walau tanpa diulen Bakpaunya jadinya lembut sekali Yang ini bakpaunya isinya kebanyakan Dan coklatnya ini meleleh keluar Tapi ini enak sama Rasanya tetap lembut Jadi silahkan dicoba di rumah ya Dan jangan lupa share video ini Jika bermanfaat Terima kasih sudah nonton video ibun Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Sampai ketemu di video selanjutnya